A.D. Warga kecamatan Gunung Tabur ditangkap unit Jatan Ras, Polres Brau, Kalimantan Timur. Usai melakukan pembacokan kepada suami dari wanita yang menjadi kekasihnya. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas, lantaran melawan petugas dengan senjata tajam. Pelaku pun langsung digelandang ke Mapol Res Brau untuk menjalani pemeriksaan. Peristiwa berawal saat korban hendak menjemput istrinya yang kepergok berselingkuh dengan pelaku. Alih-alih membiarkan kekasihnya pulang bersama suaminya. Pelaku justru marah dan membacok suami kekasihnya dengan parang di bagian kepala dan leher hingga korban kritis di rumah sakit. Polisi juga menyita sejumlah parang bukti di antaranya dua buah parang yang digunakan pelaku saat kejadian untuk mengancam petugas. Dan pada saat dijemput oleh korban yang merupakan suaminya, terjadi keributan dengan selingkuhannya. Kemudian dari si pelaku, selaku selingkuhan dari istri korban, kemudian melakukan aksi pembacokan atau pengenian terhadap korban yang mengekban korban luka parang. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!